Hai hai, kembali lagi di Trias Tells a Story. It's one way to go until Christmas guys, are you ready for it? Nontonin semuanya, tapi seru lah, asik lah ya. Ini sih hari libur dengan nonton film mau di Netflix atau mau di bioskop boleh. Dimana aja yang penting kita bisa enjoy menikmati hidup ini. Dan kalau yang lagi bosan kerja, cus cari waktu buat nonton film-film yang bakalan aku sampein di rekomendasi ini ya. Oke, kalau kalian udah nyatet nanti rekomendasi film yang bakal kalian tonton, jangan lupa siapin popcorn atau cemilan buat nemenin kalian ngeganyem nih pas nonton filmnya. Karena aku juga suka ngeganyem. Kalau aku sukanya ngeganyem, creepy kentang guys. Kalau kalian sukanya ngeganyem apa sih kalau lagi nonton? Oke guys, aku akan kasih rekomendasi 5 film Netflix dulu nih. Kita mulai dari yang paling banyak banget di review sama youtuber-youtuber nih. Tidak lain dan tidak bukan adalah A Boy Called Christmas. Ya, kalau yang satu ini memang film khusus natal ya guys ya. Jadi film ini memang cocok banget buat ditonton bareng keluarga, bareng anak, bareng keponakan. Kalian lagi ngumpul-ngumpul, kalian ngeplay film ini, seru banget. Karena anak-anak juga pasti suka sama film ini. Film Garapan Sutradara Gilkinan ini rilis pada 24 Desember 2021 di Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Perancis, Jerman, dan juga Tiongkok. Nah, kalau kalian ngeliat trailernya ya guys ya, suasananya tuh natal banget. Dan berkisah tentang seorang anak yang lagi ngegulai bapak eh guys, alias lagi nyari bapaknya. Hah? Kemana bapaknya? Nama anak ini adalah Nicholas. Dan si Nicholas ini berpetualang di tengah turunnya salju. Wuh, sudah pasti kedinginan ya. Blitzen, ada magi di lu. Ha ha ha, ini benar. Nicholas menunjukkan dunia, apa-apa yang bisa berlaku. Pas dia lagi nyari ayahnya nih, dia mampir ke sebuah desa peri. Dan disana dia ketemu Blitzen, seekor rusa dan juga seekor tikus yang setia. Di tengah perjalanan guys, Nicholas berhadapan dengan banyak hal aneh, tapi indah, ajaib, dan tidak terduga. Wuh, penasaran gak sih? Kira-kira gimana cerita selanjutnya? Well, kita tunggu di Netflix ya. Next ada The Silent Sea Wuh, kalau yang satu ini adalah list wajib film Netflix yang bakalan aku tonton. Karena drama Korea Netflix The Silent Sea ini, salah satu pemainnya adalah Gong Yoo. Si ganteng yang juga meranin film Train to Busan, Squid Game, dan juga Silent. Film ini jenrenya mystery, science fiction, dan juga thriller guys. Oh, cocok banget deh buat aku. Dan guys, bakalan ada delapan episode The Silent Sea yang bakal tayang serentak di Netflix di 24 Desember 2021. Asik gak? Seru banget. Arik datang kejahatnya. Dari kakala kita, sekarang sekarang di atas. Dari kakala kita, sekarang ini ada apa-apa. Dari kakala kita, sekarang di atas. Dari kakala kita, sekarang di atas itu. Di kakala kita, aduh akan mulutnya mempercayai. Kalau lihat trailernya benar-benar bikin penasaran Pengen nonton secepatnya dan suasananya Sama mencekamnya kayak film-film Netflix sebelumnya Kayak Hellbound gitu ya dan juga Squid Game Makin penasaran dan semoga aja ya Film The Silence ini sekeren film-film sebelumnya Kayak Squid Game dan juga Hellbound Karena memang vibes-nya juga sama-sama mencekam The Silence sendiri itu bercerita mengenai kondisi bumi pada tahun 2075 guys Udah long banget Dan kondisi bumi saat itu digambarkan sudah rusak Bumi sudah jadi hurun Seluruh sumber daya alamnya sudah habis terkuras Dan juga terjadi global warming Dan kalau kondisi kayak gitu ya relate banget kan sama kondisi bumi yang saat ini Memang iklimnya sudah mulai berubah Global warming terjadi di mana-mana Banjir terus kan Banyak hutan juga yang sekarang gundul Kemudian guys Karena kondisi bumi yang rusak berat itu ya Akhirnya ada tim khusus yang dikirim ke stasiun penelitian Yang sudah ditinggalkan di bulan Dan disanalah hal-hal yang tidak diduga terjadi Wah penasaran gak sih? Apa ya? Apa alien? Atau ada apa disana? Misterius banget Film ini guys ternyata diadaptasi dari film pendek yang tayang 2014 Dan sutradara film di film aslinya itu ikut ngegarap film The Silence ini bareng sama produser Jun Woosung Wah ini pokoknya wajib banget ditonton guys Karena pasti oke banget Oke guys selanjutnya itu ada The Witcher Season 2 Nah guys film serial The Witcher Season 2 ini pasti ditunggu-tunggu banget sama yang udah nonton The Witcher di season pertama Di season pertama The Witcher si tokoh utamanya itu Henry Cavill Karakter Superman yang kita agung-agungkan ini jadi Geralt Si Geralt ini adalah seorang pembunuh monster bayaran yang disebut dengan Witcher Dan ternyata Witcher itu hanya ada beberapa di dunia dan dia salah satu yang tersisa di dunia Dunianya The Witcher sendiri itu berbeda karena dihuni oleh banyak makhluk Ada manusia, ada elf, ada Witcher dan juga banyak monster Nah buat kalian yang suka banget film fiksi dan action ya tentunya Film ini pas banget deh Film ini ternyata guys diadaptasi dari novel fantasi terlaris Film seri The Witcher Season 2 ini bakalan tayang di Netflix di 17 Desember 2021 Jangan lupa dicatut guys Next ada John Luke Up Film Netflix yang satu ini menurut aku edun banget sih ya Karena pemainnya bener-bener aktris papan atas Hollywood guys Ada Jennifer Lawrence dan juga Leonardo DiCaprio Bahkan ada Kate Blaine Kalian bakal ngeliat juga di film ini ada Ariana Grande Oh gokil banget gak sih pemain filmnya Sampai jumpa di video selanjutnya Film download cup ini kalau dari trailernya tuh kayak udah mempresentasikan jenrenya film ini yaitu dark comedy Situasinya juga dibentuk seakan bumi akan mengalami bencana besar guys Sebuah komet besar akan menabrak bumi dan menghancurkan bumi dan akan memusnahkan manusia Dan sayangnya hal tersebut itu gak dipercaya sama banyak orang Sampai akhirnya ada dua astronomi yang namanya Kate dan Randall Yang diperankan oleh Jennifer Lawrence dan juga Leonardo DiCaprio ini Berusaha memperingati dunia lewat tur media yang mereka lakukan Tapi ya namanya juga human typical ya guys Masalah kecil digedein masalah gede dikecilin kalau bisa Dan mereka akan mempercaya apa yang pengen mereka percayain aja gitu ya Tapi kalau giliran udah kepepet baru panik ya kan Namanya juga kita manusia ya Hmm kira-kira keduanya bakalan berhasil gak ya Dan mereka akan dipercaya dengu aja di 24 Desember 2021 di Netflix Next guys ini adalah rekomendasi film keluarga ya Robin, Robin Buat kalian yang nyari film Netflix yang bisa ditonton bareng keluarga Selain A Boy Called Christmas Robin-Robin ini juga menjadi salah satu rekomendasi yang bagus Karena Robin-Robin ini adalah film animasi stop motion Yang bikinnya itu juga sebelumnya bikin Sound the Ship dan juga Chicken Run Nah udah pasti deh ya terbukti filmnya bakalan bagus dan ngegemesin banget Film ini itu akan tayang di 24 Desember 2021 Jadi malam natal bisa nonton di Netflix Filmnya akan berdurasi 30 menit guys Dan di film ini juga akan ada disampaikan pesan positif Yang membuat kita menontonnya itu akan merasa optimis dan juga terpacu gitu guys Jadi berani dan menemukan jati diri Wah itu bagus banget pesan moralnya buat anak-anak Di film ini juga diperlihatkan seekor burung yang tidak bisa terbang Kira-kira di akhir ceritanya Robin-Robin ini bakalan bisa terbanga ya Kita tungguin aja di Netflix ya Oke guys segitu aja rekomendasi film yang akan rilis di bulan Desember di Netflix Kalau kalian mau nonton jangan lupa dicatat tanggalnya Jangan sampai ketinggalan Apalagi kalian sudah mempersiapkan nih cemilannya buat nonton bareng keluarga Nonton apa ya Oke segitu aja rekomendasinya dari aku Jangan lupa like, subscribe dan juga bunyikan lonceng Supaya kalian bisa terus mendukung Triastel Story Terima kasih banyak dan bye-bye